Peran Indonesia dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 atau IFX bersama Korea Selatan terancam karena tunggakan 991,1 miliar won atau lebih dari 11,5 triliun rupiah yang belum juga dibayar. Penyusul kunjungannya ke Indonesia awal bulan ini, Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan, Eom Dong Hwan, telah mengusulkan untuk menangguhkan kerjasama dengan Indonesia dalam proyek jet tempur tersebut. Pada 6 Oktober lalu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa Eom Dong Hwan bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, namun kedua belah pihak tetap bungkam terkait dengan kesimpulan diskusi mereka. Saat diperiksa publikasi pertahanan JEN saat itu, DAPA menyatakan terus melakukan normalisasi pengembangan bersama KF-21 Republik Korea dan Republik Indonesia. Namun, pihaknya menambahkan bahwa karena diskusi berlangsung antara kedua belah pihak, pengungkapan rinciannya dibatasi. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, sebagaimana dilaporkan Asia Times, Eom Dong Hwan mengisyaratkan bahwa segala sesuatunya mungkin tidak baik-baik saja, meskipun pihaknya telah berdiskusi dengan Indonesia secara mendalam untuk mempertahankan kemitraan dan melanjutkan program. Eom Dong Hwan lanjut laporan tersebut mencatat bahwa Indonesia belum menyumbang 991,1 miliar won dan proyek tersebut akan ditinjau secara menyeluruh dalam waktu dekat. Saat menghadiri audit Komisi Pertahanan Nasional yang diadakan di Majelis Nasional pada tanggal 6 Oktober, Eom Dong Hwan mengatakan kita harus mengambil tindakan tegas berkait tidak dibayarnya bagian proyek KF-21 oleh Indonesia. Eom Dong Hwan mengaku telah mengatakan kepada pihak Indonesia, untuk menghentikan proyek KF-21 dengan baik. Kontribusi harus dibayarkan, kami tidak punya pilihan selain meninjau kembali keseluruhan bisnis dari awal. Sejak Indonesia bergabung dalam program ini, Indonesia hanya mampu membayar sejumlah kecil dari total bagian, sehingga menyebabkan keributan di Korea Selatan. Sumber yang tidak disebutkan namanya dari PT Dirgentara Indonesia atau PT DI mengatakan pihaknya tidak akan mundur dari komitmennya terhadap program pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 beramai Korea Selatan, meskipun gagal memenuhi tengah waktu pembayaran. Sumber tersebut mencatat Indonesia telah menyumbang 21 persen kosher hingga Juni 2023. Meskipun belum membayar iuran menjadi kendala, Indonesia mengeluhkan permasahan yang timbul akibat keikut sertaan dalam inisiatif KF-21. Pada 2 Oktober lalu, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengatakan bahwa keberlanjutan program kerjasama KF-21 dipengaruhi oleh tiga kesulitan utama yang meliputi hak kekayaan intelektual, perjanjian, dan hak pemasaran. Muldoko mencatat bahwa alokasi pembagian biaya untuk proyek tersebut tertunda dan memerlukan negosiasi ulang untuk menyelesaikan masalah ini. Indonesia menginginkan 20 persen saham dalam program KF-21 dan transfer teknologi, sementara Korea memegang sisanya. Terima kasih telah menonton!